dan perikanan kelautan dan perikanan untuk meningkatkan hasil tangkap nelayan yang dapat berdampak pada nilai ekspor kita dan juga kualitas dan kuantitas perikanan kita sudah hadir bersama saya, Bapak Syarif Wijaya di Dirjen Perikanan Tangkap. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Syarif. Bagaimana Pak upaya KKP ini dalam meningkatkan tangkap hasil produksi kelautan kita? Jadi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa dampak langsung dari perginya kapal-kapal asing yang beroperasi secara ilegal di Indonesia itu adalah stok ikan nasional kita meningkat. Empat tahun yang lalu stok ikan nasional kita 7,3 juta ton. Nah sekarang 9,9 dan tahun kemarin mencapai 12,54 juta ton. Nah disini terlihat bahwa optimisme itu sudah terbangun di masyarakat. Para nelayan dulu kalau mencari ikan harus jauh ke laut. Sekarang dia cukup di daerah pesisir saja dia sudah memperoleh ikan. Nah optimisme dari para nelayan ini akhirnya berdampak pada keinginan mereka untuk melaut lebih sering, produktivitas mereka meningkat. Terbukti tahun 2017 ini dari review outlook kita, tahun 2016 kita sekarang mencapai 6,3 juta ton. 2017 meningkat cukup baik yaitu 7,6 juta ton. Nah upaya-upaya kami adalah pertama kita memberikan sarana-prasarana kepada nelayan. Dalam bentuk kapal, dalam bentuk alat tangkap dan sebagainya. Kemudian kita juga memastikan bahwa semua pelabuhan-pelabuhan kita di Indonesia jumlahnya ada 538 pelabuhan. Itu bisa beroperasi dengan baik, memberikan layanan yang bagus. Mulai bahan bakar, es, kemudian apa namanya cold storage dan sebagainya. Kita lengkapi semuanya. Nah dengan begitu mereka mampu mendatangkan ikannya dan mereka pasti bahwa akan ada yang menampung. Dan kami juga mendorong transportasi kapal angkut dari titik-titik sentra-sentra nelayan tadi ke titik-titik produsen dan customer. Akhir ya. Kapal angkut ini kita mulai perkuat armadanya dan peran dari BUMN perikanan kita, baik PRINDO maupun perikanan Nusantara, PRINUS, ini sekarang semakin sentral. Mereka berperan sebagai semacam bulog lah. Keyakinan untuk ada pembeli, keyakinan mendapat harga yang baik, keyakinan fasilitas semua disediakan oleh negara, membuat para nelayan itu mendorong produksinya. Dan saya dengan bahagia melihat dalam satu tahun saja, 2017 ini terjadi peningkatan yang signifikan, hampir 1,4 juta ton. Praktis hampir sekitar 25 sampai 30 persen kenaikan. Ini buat kami melihat, tahun 2018 saya merasa bisa kita dorong lagi lebih tinggi. Target kami tahun 2018 adalah 9,45 juta ton. Nah dengan begitu kami bisa meyakinkan bahwa konsumsi ikan nasional kita yang saat ini mencapai 43 kilogram per orang per tahun bisa meningkat menjadi sekitar 47 kilogram per orang per tahun di 2018.